Intro Pemasangan rubber dam dengan teknik clamp first Clamp harus dipasang dental floss untuk mencegah tertelannya clamp ke dalam kerongkongan pasien Dental floss dapat dipasang di clamp bow maupun di clamp hole Selanjutnya, tentukan titik pada rubber seat yang akan dilubangi Lubangi rubber seat menggunakan rubber dam punch Pada teknik clamp first, prosedur pemasangan rubber dam hampir sama dengan teknik rubber first Yang membedakan adalah pada teknik clamp first, clamp dipasang terlebih dahulu sebelum rubber seat Dokter memasang rubber seat melewati clamp yang telah dipasang Rubber dam frame dipasang di sekeliling rubber seat Setelah rubber dam terpasang dengan baik, jangan lupa untuk memeriksa jalan napas pasien Lubang hidung pasien tidak boleh tertutup oleh rubber seat Apabila lubang hidung pasien tertutup oleh rubber seat, maka rubber seat dapat dilipat Atau digunting kelebihannya dengan sangat hati-hati menggunakan gunting bedah Kemudian, pemasangan suction Idealnya, menggunakan dental unit yang memiliki dua macam suction Yang pertama, saliva ejector Diletakkan di bawah rubber dam untuk menyedot saliva pasien Yang kedua, high velocity suction Diletakkan di atas rubber dam untuk menyedot air yang berasal dari rongga mulut pasien Yang berhubungan dengan prosedur perawatan dental yang akan dilakukan Misalnya, air yang keluar dari handpiece Maupun air yang keluar dari sped irigasi Pelepasan rubber dam Untuk melepas rubber dam Gunakan rubber dam for set Untuk melepas clamp dari gigi yang sedang diisolasi Rubber dam frame dilepas terlebih dahulu Sub indo by broth3rmax